Pemirsa Dinas Kesehatan Tanjung Campung Barat menyebutkan pada tahun ini terdapat 16 puskesmas dan 2 rumah sakit akan diakreditasi kembali. Sebab masa akreditasi telah habis dan setiap 5 tahun sekali wajib dilakukan akreditasi kembali. Akreditasi ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Salah satunya penunjang pelayanan dari segi peralatan maupun para tenaga kesehatan, baik di puskesmas dan di rumah sakit. Penilaian akreditasi 16 puskesmas dan 2 rumah sakit nantinya dilakukan oleh tim khusus akreditasi dari Kemenkes RI sebab akreditasi ini wajib dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Sehingga nantinya 16 puskesmas dan 2 rumah sakit ini akan mendapatkan status akreditasi yang aktif. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Campung Barat Zaharudin mengatakan akreditasi puskesmas dan rumah sakit sangat penting dilakukan. Bahkan penilaian akreditasi ini dilakukan dalam waktu 5 tahun sekali. Ada pun tujuan akreditasi ini bagi rumah sakit agar kualitas diintegrasikan dan dibudayakan ke dalam sistem pelayanan rumah sakit. Dan semua pokja rumah sakit wajib dibentuk agar dapat mempersiapkan berbagai standar diterapkan di unit bagiannya, mendorong penerapannya dan kemudian melakukan penilaian. Sedangkan akreditasi puskesmas sendiri tujuannya untuk dapat menjamin peningkatan kinerja, perbaikan mutu hingga penerapan manajemen risiko yang terlaksanakan dengan berkesinambungan pada puskesmas, serta merupakan untuk pembinaan dalam meningkatkan kembali mutu kinerja. Ada batas ininya, istilahnya itu baik itu rumah sakit ataupun pekesmas. Jadi akreditasi itu bisa berlakunya 5 tahun. Jadi untuk diulang lagi, apakah nanti standar yang dilakukan di baik itu pekesmas ataupun rumah sakit itu sudah sesuai dengan standar akreditasi, sesuai yang ditetapkan oleh Kemenkes. Mungkin kalau kita sendiri berapa pekesmas jadi tanya-tanya? Untuk pekesmas tanya-tanya barat itu ada jumlahnya 16 pekesmas dan 2 rumah sakit. Itu rumah sakit Daud Arief dan rumah sakit Suria Herudin di Merlung. Berarti ini tujuannya sendiri apa? Kalau akreditasi ini memang anjuran apa kemana? Akreditasi itu memang syarat yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Karena kerjasama dengan BPJS itu harus rumah sakit yang terakreditasi. Kenapa? Karena standar-standar pelayanan di seluruh unit pelayanan itu harus sesuai dengan standar yang telah dilakukan oleh Kemenkes. Dengan adanya akreditasi kembali, Zaharudin berharap 16 puskesmas dan 2 rumah sakit di Tanjung Jepung Barat ini dapat mempersiapkan diri. Sebab penilaian akreditasi langsung dilakukan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suria Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!